Halo, selamat sore Bang Aptak Halo, sore Mas Apa-apa nih Bang? Baik dong Full senyum Kita masih full senyum ya, karena Timnas kita berhasil meraih 3 poin Padahal dari kualifikasi Seharian kita udah full senyum terus nih Nah, karena mood-moodnya semua Bagus semua ya, kita melihat 3 poin, tidur lebih nyenyak Gitu ya, semua terasa sih Di social media juga gue lihat seperti itu Nah Bang Aptak, bisa Lu bisa Berikan pendapat gitu ya Pertandingan tadi malam seperti apa Bang Aptak Pokoknya tadi malam tuh sebenernya Momen bersejarah ya Bagi Timnas Indonesia dan bagi kita Dan juga menjadi Pembuktian sebenernya bagi Timnas Karena kan, terutama untuk Coach STY ya, karena kan sempat Mulai ada desas-desus negatif Sempat muncul keraguan lah Semenjak melawan China dan Jepang Kemarin dan kemarin menjadi Apa ya, menjadi titik Balik loh bagi Timnas Indonesia Dimana dari secara permainan Secara hasil Sangat memuaskan kan untuk semua Pendukung Timnas Indonesia gitu Apalagi Kita meraih Sebuah kemenangan yang Tidak mudah gitu Dan juga merupakan sejarah bagi kita sih Bang Aptak, lu kan sebagai Podcaster juga Di penikmati Cepak Bola Sebelum kick off nih Udah yakin gak Timnas kita akan menang nih? Kalau yakin sih Kalau jujur-jujuran sih Yakin gak terlalu yakin Tapi kan tetap inginnya menang Tetap inginnya menang Tetap inginnya menang Tapi melihat permainan Dengan perubahnya Taktiknya STI Akhirnya merubah Dan berbuah hasil Alhamdulillah kita menang Nah, menarik tadi yang lu singgung Soal taktik ya Karena waktu lawan Jepang Formasi kalau gak salah 3-4-3 ya Terus seperti kayak 5-3-2 Kita lebih menumpuk belakang Tengah Lalu di depan ada Dua pemain yang Di satang STI Nah, gimana lu melihat Perubahan strategi Dari Sintayong? Iya, iya Ini sangat menarik sih Perubahan strateginya Karena kan Sebenarnya udah sering dibahas Juga sih Karena kan kita selalu Memakai 3-4-3 ya Betul Dari awal Kualifikasi 3 ini Kita selalu pakai 3-4-3 Dimana cuma ada Dua pemain di tengah Dua pemain di tengah ini Yang selalu menjadi Titik lemah sebenarnya Di kita Karena Kita selalu Terexpose-nya itu Di tengah Karena kan 3-4-3 itu Mengutamakan Di sisi samping ya Kita menumpuk orang Di samping Di sisi lapangan Terutama kemana Waktu lawan Jepang Itu tengah terexpose Kita di sisi tengah Cuma ada 2 orang Sedangkan Jepang Ada 5 pemain di tengah Jadi antar lini Kita tuh kemarin Kelihatan terexpose banget Di Jepang Nah akhirnya Coach STY mendengarkan Atau mungkin dia Mengevaluasi lah ya Mengevaluasi dengan timnya Kurang kita ada di sini Dan mengubah menjadi 3-5-2 sih Kalau dibilang 3-5-2 Dengan dimana Tom Haye Didampingi oleh Ivar dan Marcelino Nah kan Kucinya kemarin Marcelino sebenernya kan Dimana Ragnar dan Struik ada di depan Dan Marcelino Ini yang menjadi pembeda Karena Sebetulnya Pas awal Keluar line up Kita masih ragu nih Ini Marcelino Mainnya di sayap kanan Di tengah Karena kan biasanya Ada Jakob Ada Witan Itu kan tetap 3-4-3 kan Nah kemarin Akhirnya dirubah Menjadi 3-5-2 Dan terbukti 3-5-2 ini Tom Haye Dapatkan keringanan Pekerjaan Karena ada bantuan Dari Ivar dan Marcelino Dan secara penyerangan Dan bertanggung Menjadi Artinya memang Di posisi tengah Itu krusial banget ya Dengan tambahan Tambahan tadi Tom Haye dibantu Sama Marcelino Dan Ivan Itu bisa membuat Permainan lebih Lebih Baik lagi Indonesia Iya Kalau dari Saya Lihatnya ya Karena Kemarin itu Lini tengah Tom Kan kemarin Di pelawan Jepang Itu kan Tom dan Natan Tom dan Natan itu Apalagi lawannya Endo Liverpool Itu Apalagi kan Tom ini kan Emang masalah Di fisik ya Kita kan selalu Melihat dia Di menit 60-70 Itu udah kelelahan Apalagi Dia cuma berdua Di tengah Didampingi oleh Natan Nah kemarin Dengan adanya Marcelino Dan Ivar Tugas Tom Lebih Memang untuk Membagi bola Menjadi Untuk bertahan Itu terbantu Dengan Marcelino Dan Ivar Jadi mungkin Itu kunci utamanya Kemarin kita bisa Memenangkan Pertanian melawan Arab Nah menarik Nah menarik Gue juga sempat Lihat datanya Secara penguasaan Bola ini Arab lebih Lebih unggul Tapi efektivitas Dan peluang Kita bisa Lebih memanfaatkan Untuk lo Kira-kira Faktor apa Yang bisa Indonesia Bisa lebih efektif Dan bisa Mencatat dua gol Sebenarnya Permasalahan utamanya Bisa kita lihat Adalah Arab juga Kita beruntung juga Sebenarnya Karena Arab ini Emang ada Permasalahan Di finishingnya Seperti kita Kita bisa lihat Mungkin Arab Kemarin itu Peluangnya banyak sekali Tapi tidak ada Yang shoot on target Sebenarnya kan Banyak Sundulan ke atas Sundangan ke atas Itu juga Merupakan Hal yang Menguntungkan kita Karena kita juga Enggak efektif Efektif banget Sebenarnya Untuk penyerangan Bisa terlihat Sebenarnya Kalau kita klinikal Dan ini Bisa lebih dari Dua gol Seharusnya Baru satu menit pun Marsilino Sudah dapat peluang Di awal-awal Itu juga Sebenarnya Yang kita terbantu Adalah Kurang efektifitasnya Arab Dan kita Berhasil memanfaatkan Beberapa peluang Yang kita punya Akhirnya Walaupun sempat Ada beberapa peluang Juga yang Belum berhasil Mencetak gol Tapi ya itu Menit-menit krusial Akhirnya kita bisa Mencetak gol Itu yang menjadi Pembeda Sebenarnya Pak Kapta Kan Marsilino Keluar sebagai Man of the Bags Nah menurut Pak Kapta sendiri Gimana nih Performanya Marsilino Marsilino sebenarnya Menjawab kritik ya Kelihatan dia Begini-begini ya Iya Marsilino sebenarnya Sempat diragukan Karena kan kemarin-marin Mainnya cuma Pemain pengganti Dan pemain pengganti Pun sebagai Sayap Karena kan memang Sebenarnya Dia itu kan Emang posisinya Di tengah ya Sebagai AMM Apalagi Tapi kan secara formasi Tidak ada posisi itu Di formasi Sintayong Makanya dia dipaksakan Menjadi sayap Dipaksakan menjadi Penyerang Nah Kemarin akhirnya Dia dipasang Menjadi tengah Dan free roll Sebenarnya kan lebih Dia dibebaskan Mau maju Mau mundur Mau kiri-kanan Dia dibebaskan Mungkin disitu Dia menemukan Kepercayaan diri Karena dia diberikan Kepercayaan Dan juga kebebasan Dan dia menjawab itu Karena Secara penyerangan Kita terbantu Biasanya kan cuma Ragnar Dan Rafa Tidak ada Orang-orang yang Dari second line Yang muncul Nah kemarin kan Yang gol pertama itu Marcelino yang Akhirnya muncul Dari second line Dan dengan Tengah kali Dia menyelesaikan Tendangan akhirnya itu Nah Mungkin ini juga Faktor dia sudah Berlatih juga di Inggris ya Jadi maksudnya Ada ketenangan Kedewasaan Itu yang Dia sudah dapatkan Di Belgia Dan di Inggris Gitu sih menurut aku Oke Berarti Kedepan mungkin STI bisa lebih Memanfaatkan Marcelino ya Posisinya di tengah Jangan Coba main di winger Atau Menempatkan siapa Gitu ya Bang Ata ya Kira-kira ya Karena kalau melihat Performa tadi Itu kan pendapat kita Kita kembalikan lagi Kepada coach STI Tapi Atau harus melihat Performa tadi malam Itu sudah menjadi Paten kita Kedepannya lah ya Untuk karena kan Sisa masih ada Sekitar 4 pertandingan lagi Mungkin kita harus Mencoba dulu Dengan pakem yang kemarin Ini nih 3-5-2 Apalagi Marcelino Di tengah Apalagi nanti kan Kita kedatangan Pemain tambahan lagi Di Maret Bang Ata Nah Menurut lu sendiri nih ya Sebagai penikmati Sepak bola Dan juga pasti Memantau gitu ya Pinos Tagi malam itu Strategi Sintanya udah Paling terbaik Atau Seperti apa Menurut lu Kalau menurut gue Strategi semalam itu Sebenernya memang Sudah paling pas Dengan tim saat ini ya Gitu Karena Sebenernya memang kan Kita kekurangan Lagi-lagi adalah Ujung tombak Ujung tombak yang kita punya Kan gak ada yang Bener Bisa diandalkan gitu Apalagi selama ini Kita hanya mengandalkan Ragnar dan Rafa gitu Dan Dimana sebenernya Mereka ini kan Memang Idealnya Atau Nalurinya Adalah sayap gitu Bukan sebenernya Bener-bener sebagai Nomor 9 gitu Nah jadi Kebetulan tadi pagi Gue sempet ngobrol-ngobrol Sama Rafa Kebetulan lah ya Bisa ketemu Dan ngobrol-ngobrol sedikit Gue suka Gue nanyain juga Jadi maksudnya Lu lebih enak gimana nih sih Apa Dengan taktik tadi malam tuh Dua penyerang Atau Biasa satu penyerang gitu Dia bilang Emang dia lebih enak Dengan dua penyerang Seperti tadi malam Karena Merasa lebih Lebih apa ya Lebih Enjoy dan enak lah Dengan dua penyerang Tadi malam Jadi Mereka bisa saling Saling backupnya Lebih enak Dan Terlihat sebenernya kan Tadi malam itu Rafael Strick Itu kan biasanya Di pertandingan-pertandingan Sebelumnya Selalu ditugaskan Untuk selalu turun Ke bawah jauh Ya turun Cari Iya Ragnar Menyisakan Ragnar Di depan kan Malam itu Rafa tidak terlalu mundur Karena ada Marcelino Yang akhirnya Menutupannya dia Nah jadi Untuk penyerangan Dia Tidak terlalu capek lagi Sampai depan banget Dia harus sendiri Itu juga yang Membuat Menurut gue Secara penyerangan Dan bertahan Udah paling pas Untuk saat ini Saat ini Tapi nanti ke depannya Kita harus lihat lagi Karena kan pasti ada Perubahan-perubahan Komposisi pemain Mungkin ada kedatangan Pemain baru Kita gak tau Selama kan Sampai Maret Masih banyak improve Ya Kan kita gak tau Gebrakan-gebrakan Erick Thohir Nanti Siapa lagi Dan Erick Thohir Menarik tadi malam Bilang Apa namanya Ya Sintayong bilang Bukan karena ancaman Erick Thohir mundur Yang bermain bagus ya Pak Kapta ya Gimana Pak Kapta melihatnya Sebut Erick Thohir kan Sebut Erick Thohir kan Sebut Erick Thohir mundur Katanya gitu Unik ya Biasanya yang statement Kayak gitu Malah Ketua umumnya Yang mengancam mundur Kayaknya baru pertama kali Kayak gitu Ya mungkin Erick Thohir disitu Juga melihat Untuk ini kali ya Apa Memberikan kejutan juga Untuk shock therapy lah Bisa dibilang Untuk coach STY Dan juga para pemain Maksudnya Ya bisa dibilang Semua proyek ini kan Dimulai Diusung oleh Pak Erick Thohir Menjadi ujung tombaknya Untuk semua ini Makanya Semua pasti nurut Dengan Pak Erick Thohir Kalau Pak Erick Thohir mundur Mereka pasti Sejauh juga Pasti apa Itu mungkin Juga menjadi Pelecut semangat mereka Harusnya Oke Bang Apta Kita kan masih ada Empat pertandingan lagi nih Bang Apta Di Maret dan Juni Di tahun depan Plus juga mungkin Kita mungkin Ada akan datang Pemain baru Nah menurut Bang Apta Apa nih yang perlu Diimprove lagi nih Dalam permainan Timnas Indonesia At least ya kita harus menang Lah ya Bahrain atau China Terutama Bahrain dan China Kita harus Raih poin penuh sih ya Kalau yang harus Diimprove lagi Sebenernya kan Nanti di bulan Maret Itu kan kita Kehilangan dua pemain juga ya Justin Hupner Dan Ragnar Rorotmangun Karena akumulasi Karat Terakhir itu ya Ada kejadian itu ya Dan ini kan Kejadian di Bahrain dan China Kemarin tuh Hupner harus upset Dan kita tidak ada Back Naluri Kaki kiri Yang Ini Itu kan Kemarin kan sempat Dicoba-coba Akhirnya Rido lah Atau Mesh Hilgers Yang kekiri Nah ini Yang harus nanti Coba diutak-utik lagi Oleh Siapa yang Di posisi di Back tengah kiri Karena kan Hupner Satunya pemain yang Berkaki kiri Itu nanti mungkin Menjadi PR Apakah Kembali Rido Dipasang disitu Atau ada Nanti mungkin Mesh Hilgers Sudah kembali Dipasang disitu Atau bisa juga Dicoba Kevin Dix Karena Kevin Dix Ini kan Di Juga bisa bermain Jadi mungkin Secara pertahanan Itu yang Di PR Mungkin Lagi Pasti PR-nya Penyerangan Kita harus bisa Melanfaatkan Luang sebaik mungkin Dan Apakah itu Nanti Kita serahkan Tugas itu Kepada oleh Romeni Yang akan Jalan Naturalisasi Atau Nanti Kita lihat Apalagi Penyerangan Lagi Ada tambah-tambahan Pemain Lagi Bang Apta Kemarin Waktu kalah Lawan Jepang Ada Ramai Sorotan Bagi supporter Untuk Ada Stay out Juga Eric Talker Sampai Bila mau Mundur Kira-kira Sebenarnya Seharusnya Respon supporter Seperti apa Untuk Menerespon Kemenangan Ataupun Kekalahan Timnas Agar Tidak ada Beban mental Buat Timnas Bang Apta Kira-kira Ini Emang Faktor Yang selalu Gak bisa Lewat Dari Timnas Indonesia Supporter Kita Netizen Di Online Offline Itu Kan Menjadi Faktor Utama Sebenarnya Sebenarnya Kalau Melihat Pergerakan Apalagi Abis Lawan Jepang Masif Banget Tiba STA Lewaan Apalagi Kalau Bisa Bilang Lawannya Jepang Walaupun Itu Sebenarnya Kita Sudah Berharap Seripun Itu Sudah Sudah Berasa Menang Sebenarnya Bagi Kita Karena Lawannya Jepang Mungkin Menumpuknya Adalah Kita Habis Kalah Di mana Cina Itu Kita Sudah Berekspektasi Kita Mengalahkan Cina Ditambah Lawannya Langsung Jepang Kita Kalah Terbantai Juga Mungkin Itu Juga Dimana Jadi Faktor Menumpuk Menumpuk Kesalahan Ini Juga Mungkin Mulai Banyak Om Om Ini Strategi Itu Sudah Ketebak Kalau Buntu Masukin Arahan Itu Juga Yang Mungkin Berpikir Ya Juga Tapi Sebenarnya Kalau Kayak Gitu Kita Tetap Harus Mendukung Apa Yang Kita Gak Tahu Apa Yang Terjadi Di balik Layar Setiap Hari Latihan Kita Gak Tahu Kenapa Pemain Ini Tidak Masuk Pemain Itu Masuk Selalu Kan Kemarin Banyak Juga Ngomong Ini Terus Gitu Kita Gak Tahu Itu Apa Yang Terjadi Di Balik Layar Jadi Percayakan Saja Kepada Tim Pelatihan Dan STJ Kita Penonton Tugasnya Untuk Mendukung Untuk Mengkritik Boleh Tapi Mengkritik Kita Tahu Mana Mengkritik Mana Hujatan Mengkritik Yang konstruktif Yang Menjadi Tameng Mereka 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 Menghujat Mereka Bilangnya Kritik Kita Gak Tahu Apakah Itu Berdampak Langsung Atau Tidak Pada Para Pemain Yang Dituju Coach Yang Tujuh Itu Pasti Mereka Akan Berdampak Mereka Juga Manusia Menter Jadi Pinter Kita Juga Terus Terutama Yang Di Online Yang Komen Komen Itu Oke Tadi Sempat Bilang Bahwa Kita Harus Percayakan Saja Kepada Sintayong Karena Coach Sintayong Yang Ada Sehari Hari Dia Yang Tahu Kondisi Pemain Kondisi Fit Atau Enggak Situasi Mental Juga Tim Karena Kita Supporter Terkadang Cuma Melihat Dari Sisi Satu Sisi Tidak Melihat Secara Keseluruhan Jadi Kita Support Aja Dari Kud Sintayong Nah Menurut Kira-kira Setelah Kita Mendapatkan 6 Poin Dan Kita Lihat Di Klasmen Tipis Kecuali Jepang Yang Duduk Nyaman Di Puncak Kira-kira Seperti Apa Untuk Kita Seperti Apa Sebenarnya Emang Poin Yang Paling Utama Pada Saat Melawan Bahrain Dan Cina Nanti Apalagi Itu Dua-duanya Adalah Main Di Kandang Kita Itu Poin Penuh Adalah Harga Mati Untuk Kita Lolos Antara Babak Selanjutnya Atau Langsung Pilih Dunia Tapi Memang Kemarin Semenjak Kekalahan Itu Ditekankan Lagi Peringkat Empat Harga Mati Jadi Memang Kita Harus Ingat Lagi Bahwa Target Utamanya Adalah Peringkat Tiga Atau Empat Langsung Lolos Peringkat Satu Atau Dua Gitu Karena Sempat Ekspetasi Kita Terlalu Tinggi Setelah Dua Match Awal Dimana Arab Saudi Dan Australia Hype-nya Terlalu Tinggi Wah Kita Seleksi Selanjutnya Jadi Ekspetasi Yang Kita Jaga Lagi Di Netizen Apalagi Tim Baru Yang Baru Terbentuk Bertemunya Hanya Pada Saat Vivo Mese Tiga Empat Hari Sebelum Pertan Apalagi Sekarang Ini Kita Bisa Seperti Klub Setiap Vivo Mese Ada 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 Kemistrinya Walaupun Mungkin Mereka Kenal Tapi Di Lapangan Akan Berbeda Setara Permainan Oke Bang Sebelum Kita Tutup Bang Melihat Selebrasinya Marcelino Yang Bungu Gimana Mantap Mantap Mungkin Itu Bisa Dibilang Spontanitas Yang Terjadi Adrenalin Yang Sangat Tinggi Apalagi Itu Gol Kedua Yang Dimana Udah Bisa Dibilang Menjadi Jarak Yang Aman Untuk Kita Kalau Masih 1-0 Masih Depan Juga Nah Itu Mungkin Spontanitas Yang terjadi Marcelino Emang Keren banget Ada kursi Disitu Dan anak Gawang Langsung Geser Dia tahu diri Dan kamera Langsung Menorok Ada Video Video Gue Lihat Di Social Media Itu Ada Dari Belakang Layarnya Ragnar Nahanin Yang Lain Dulu Eh Biarin Biar Baru Mereka Dateng Jadi Bisa Kelihatan Kayaknya Emang Mereka Di luar Lapangan Dalam Lapangan Itu Emang Sudah Meninjaui Sama Lain Itu Juga Yang Jadi Kuti Juga Berhasil Bisa Memang Kemis Karena Setelah Gol itu Ditanyain Juga Gimana Itu Kenapa Selebrasi Gitu Supaya Dia Merasa Bebannya Sudah Lepas Langsung Aja Begitu Melakukan Selebrasi Oke Thank you Bang Untuk Diskusinya Di FOMO Metcom Kali Ini Kita Bisa Melihat Indonesia Tampil Di World Cup Amin Kita Dukung Terus Minimal 3 Atau 4 Jadi Juga Juga Tau Tinggi Dan Untuk Laga Dikandang Kita Harus Manfaatin Banget Supaya Dapat 6 Poin Oke Thank you Bang Aptak Terima kasih Bang Aptak Untuk Diskusinya Thank you Bang Aptak Terima kasih Banyak